Kita tambah lagi dengan KNO 3 putih Semangat pagi Rekan Tani Pada Kesempatan kali ini Tanaman Padi Inpari 32 Telah memasuki Masa Untuk pengisian bulir Disini saya akan melakukan Perlakuan Terhadap Padi Inpari 32 Agar Proses Pengisian bulir male Bisa berjalan lebih cepat Dan lebih sempurna Disini saya akan melakukan Penyempatan nutrisi Atau penyempatan nutrisi padi Agar bulir Cepat terisi Supaya bisa menghasilkan Bobot panen yang maksimal Oke Sobat Tani Mari kita Lanjut ke Penyepraian Atau penyemprotan Padi Inpari 32 Dengan tujuan Pecepatan pengisian bulir Untuk menghasilkan Hasil panen Yang maksimal Okay to Sobat Tani Untuk Untuk racikan Perjepangatan Pengisian bulir padi Pada Tanaman Inpari 32 Yang pertama Saya kasih Insektisida Contraplus ya Disini untuk Pengendalian Atau Trip Atau penggerik batang Tapi utamanya Untuk Insektisida Contraplus ini Untuk Amawarang ya Amawarang coklat Ini saya kasih Tiga sindok Ya saya Tambah lagi dengan KNO Tiga putih Saya kasih Mat sindok Terima kasih dan selanjutnya saya kasih kristalan merah ya ya, kristalan merah juga saya kasih sendok oke sobat tani mari kita lanjut ke penyemprotan padi in pari 32 dengan tujuan percepatan pengisian bulur padi agar mencapai panen yang maksimal dengan bobot yang maksimal ya, untuk rekan tani di saat padi in pari 32 telah memasuki masa dingluk atau masa mancok dalam masa pengisian disini kita lakukan penyemprotan nutrisi agar bulur padi bisa terisi dengan sempurna bisa montok mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil timbang atau bobot panen yang maksimal ada pun disini yang saya pergunakan sebagai nutrisi untuk merawat pembungaan dan persepatan pengisian bulur padi disini saya gunakan KNO 3 putih bagi nutrisinya serta kristalan merah dan untuk insektisidanya dalam rangka untuk pengendalian atau pencegahan orang saya kasih kontor plus inilah penampakan padi in pari 32 dan tujuan dari pemberian nutrisi KNO 3 putih serta kristalan merah yaitu untuk mempercepat proses pembungaan serta untuk mempercepat pengisian bulur padi agar bisa berjalan lebih maksimal inilah tanaman padi in pari 2 in pari 32 yang alhamdulillah kemarin di usia 40 terserang hama suntep ya bisa nyerangastasikan di youtube saya sebelumnya alhamdulillah ini sudah memasuki masa pengisian bulur dan mudah-mudahan bisa menghasilkan panen yang maksimal oke sobat tani untuk penyempatan kali ini saya sudah dulu ya ataupun tujuan utama dari penyempatan kali ini yaitu untuk percepatan perangsang percepatan pengisian bulur padi agar bisa mengisi bulur padi secara maksimal dan menghasilkan bebot panen yang maksimal oke sekian dulu sobat tani salam tani salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh